Intro Yang juga jadi sorotan di kompas petang saudara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto Memutasi 60 perwira tinggi di lingkungan TNI Mutasi dan promosi dilakukan dalam rangka Memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karir Jelang memasuki masa pensiunnya November mendatang Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto Resmi memutasi 60 perwira tinggi di tiga matra TNI Beberapa nama yang mendapat promosi Antara lain Komandan Jenderal Pasukan Khusus atau Kopassus Brigjen Tribu Di Utomo yang ditugaskan menjadi dan pas pampres Sedangkan dan pas pampres sebelumnya Majen Agus Subianto ditunjuk menjadi Panglima Kodam Tiga Siliwangi Terus jaga kesehatan ya, mudah-mudahan Corona segera berlalu Ayah, ini ada Pengamat militer Hairul Fahmi Meyakini mutasi besar-besaran di tubuh TNI masih akan terjadi Menurut Hairul Fahmi, mutasi besar-besaran ini tidak berkaitan langsung Dengan Panglima TNI Hadi Cahyanto Yang dalam waktu dekat akan memasuki masa purna tugas Tidak ada yang benar-benar istimewa ya terkait dengan Promosi dan mutasi 60 perwira tinggi TNI oleh Panglima Masak Masak-Maskar Hadi Cahyanto kali ini ya Mutasi dan promosi perwiranya kali ini Gerbong mutasi dan promosi bergerak karena ada sejumlah perwira Bintang Tiga yang memasuki masa pensiun Dan karena itu tentu saja harus diganti Sementara itu saat ini Komisi 1 DPR masih menunggu usulan Presiden Joko Widodo Terkait siapa pengganti Panglima TNI Marsekel Hadi Cahyanto Yang akan diuji kepatutan dan kelayakannya dalam beberapa bulan ke depan Nah kami di Komisi 1 sendiri belum secara formal membahas Siapa kiranya nanti yang akan menjadi pengganti daripada Bapak Marsekel Hadi Maupun juga bagaimana prosesnya nanti akan berjalan Intinya kami menunggu usulan dari Presiden Dan kami siap untuk menjalankan tugas dan kewenangan kami Nah